Halo Sobat Gamers, jadi perlu kalian ketahui sebelum kalian membeli sebuah gamepad atau stick atau adapter dari mouse dan keyboard teman-teman perlu ketahui dulu chipset HPnya apa ya teman-teman ya nah teman-teman perlu pahami juga bahwa HP yang berchipset Exynos, Kirin, Snapdragon ya itu mereka sama arsitek dari chipsetnya teman-teman jadi teman-teman HP yang berchipset seperti itu bisa main game secara direct play menggunakan gamepad IPGA yang terbaru atau gamepad S6 terbaru nah jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang punya chipset Kirin, Exynos, Snapdragon itu bisa langsung main menggunakan aplikasi V3 Shouting Plus jika HPnya berchipset tersebut teman-teman ya intinya jika teman-teman menggunakan stick IPGA direct play atau gamepad S6 seperti itu oke pada dasarnya sih ketiga chipset tersebut itu didukung sempurna dengan beberapa adapter dan stick dari merek lain ya seperti reksus, flydigi, gameshear, ipega dan beberapa produk lainnya ya yang mana mereka yang punya chipset Snapdragon Kirin dan Exynos itu nggak perlu pikir apapun ya untuk beli gamepad asal gamepadnya keluaran terbaru dan direct play seperti itu yang jadi masalah itu Mediatek Mediatek tetap bisa pakai V3 Shouting Plus cuman butuh aktifasi via PC atau jika kalian sudah beli gamepad lama teman-teman bisa gunakan aplikasi Panda Gamepad Pro dan sticknya IPGA yang kalian punya udah lama juga bisa atau stick-stick lainnya juga bisa seperti itu intinya kalian tidak perlu mikir panjang lebar jika kalian chipsetnya itu ya tinggal beli 1 gamepad yang direct play terbaru dan original perlu pastiin karena kalau nggak original teman-teman bisa aja terjadi error saat upgrade dia malah jadi 9087 upgrade lagi bisa jadi dia berubah jadi stick dengan model lainnya teman-teman ya jadi teman-teman kudu hati-hati dan paham juga bahwa stick itu juga ada yang kualitas biasa atau nggak ori teman-teman dan itu bisa bikin setting kita jadi susah dan ribet teman-teman disini kita gunakan IPGA 957 original dan HP yang berchipset Snapdragon nah teman-teman kasal kalau HPnya juga Kirin juga bisa kok sama aja jadi nggak perlu khawatir ya HP-HP yang berchipset 3 itu langsung main dengan mudah tanpa perlu aktifasi lewat PC jadi caranya kan yang pertama itu tentu teman-teman buka aja device disconnected ini ya terus teman-teman pilih sambungkan ke perangkat baru terus teman-teman aktifkan direct play pada stick terbaru teman-teman tekan A dan home ya saat muncul tinggal koneksikan oke sudah tersambung dia bakal diam teman-teman tinggal balik ke V3 sorting plus mana V3 sorting plusnya ini nah kalau dia masuk teman-teman dia langsung muncul seperti ini direct mode dan IPGA connectednya terbaca itu IPGA nya terbaru tapi kalau nggak terbaca kalian bisa restart HPnya connecting bluetooth ulang direct play atau stick teman-teman itu KW atau bukan yang keluaran terbaru generasi terbaru ya jadi 1978 misalnya generasi lama so jadi mesti tahu ya generasi sticknya dan HPnya chipset apa terlebih dahulu nah ada cara simple teman-teman jika teman-teman mainin satu game doang misalnya PES ini kan ada flying button jika nggak muncul tekan titik tiga ini dan filling floating ball on kan biar dia muncul di atas layar nah pakai ini aja teman-teman sudah langsung bisa buka game langsung setting tapi kalau teman-teman mau ship ke device atau aplikasinya teman-teman add aja disini klik plus lalu teman-teman klik Game Pass 2021 ya saat masuk seperti ini teman-teman klik lalu edit preset seperti itu aja jadi nggak susah teman-teman semuanya muda ini kita di dalam game ya sekarang tinggal mapping aja teman-teman kalau sticknya mati jangan lupa dihidupin itu buat setting ini harus sticknya kondisi connect dan hidup teman-teman karena kalau mati nggak bisa oke ini udah kedeteksi kita kembali lalu klik ini V3 nya pilih new dan lakukan setting preset ya teman-teman ya analog kiri tarik kesini terus tombol A tarik sini X ini segitiga atau Y sini nah larinya kita pakai R1 atau R2 itu terserah ya untuk kombinasi tombol teman-teman untuk double passing juga teman-teman bisa kombinasiin tombol ini sama analog kiri atau analog kanan itu tergantung teman-teman juga sih karena susah nggak mainnya seperti ini kalau pakai analog kanan atau mau digabung sama ini bisa semuanya itu tergantung ya kalau kita pakai coba kita pakai analog kanan bin to the right analog ini atau bin to the left seperti itu nah ini kita gabungin sama analog kanan teman-teman terus disini kita kasih tombol slide ya bagai sini untuk tenangan bebas sama tendangan sudut ya teman-teman oke terus ini ada tombol start nya kita pakai atas saja terus mana nih tombolnya arah bawah untuk close dari settingan atau start tombolnya lalu kita klik save conteng keduanya dan setelah di save teman-teman bisa pakai ya delay itu nggak ada teman-teman juali stick yang pertama generasi pertama emang ya ada delay sedikit oke ini udah bisa dipakai teman-teman ya tapi tendangan pasnya datar nah itu teman-teman kalau mau pakai analog kanan tendangan pas lambungnya dibantu sama analog kanan kita pas seperti ini kalau mau lambung bantu sama analog seperti ini tuh sama analog ini cuman mainnya kan seperti ini jadinya ya nah atau mau top tembak sorry umpan tropos lambungnya juga bisa ya kita pakai apa tadi pakai X ya berarti kayak gini nah tropos lambungnya seperti itu cuman kalau analog kiri kita langsung gini cuman susahnya analog kiri teman-teman terkadang saat teman-teman tendang menggunakan ini sama ini ya itu kadang boleh selalu lambung jadi caranya supaya nggak lambung teman-teman kudu tekan tekan tombol ininya dilepas dulu lepas baru tendang jadi dia datar seperti itu ada trik sedikit tapi kalau udah terbiasa mungkin mudah deh ya ini pakai analog kanan oke ee terus juga teman-teman saat tendangan pinggir tadi kan nggak terlalu tinggi teman-teman kalau mau tinggi ini besarin klik dan ininya dibesarkan radiusnya bikin tiga seperti itu biar dia lebih jauh tendangannya teman-teman biar slide nya itu lebih luas oke nah ini udah disip oke seperti itu teman-teman ya kalau mau tendang lambung pakai ini dibantu analog kanan itu beda sama analog kiri kalau kita pin ke kiri analog kiri dia enak pakai ini doang cuma pada saat ngoper ke teman supaya nggak lambung ini dilepas seperti ini nah seperti itu kalau shoot kita juga bantu analog kanan teman-teman buat ngatur ketinggian tendangan passing nya nanti kalau soal ketinggian lambungnya dibantu analog kanan contoh seperti ini kita shoot ke gawang tuh teman-teman cuman pegangnya harus pakai dua gini teman-teman lunjuk sama ini ya seperti itu biasanya anak-anak yang sering main fps sudah paham lah cara main seperti ini soalnya kita harus pakai dua tombol kalau kita pakai kayak gini sambil mencet ini kan nggak bisa jadi harus kayak gini ini pakai nya intinya latihan sih teman-teman ya jadi buat kalian yang chipset snapdragon dan kirin xynos itu tenang aja stick nya berfungsi normal ya pokoknya IPGA IPGA direct play gamepad s6 yang agak murah dikit dan game sear apalagi yang lain-lain itu gamepadnya playdigi itu bisa langsung main teman-teman jadi kecuali rexus kalau mediatik sama rexus dia nggak perlu lagi pakai PC atau yang lain-lain nggak perlu aktifasi pokoknya begitu connect langsung main itu rexus yang gx200 itu khusus untuk mediatik juga bisa langsung seperti itu sampai ketemu di next video semoga ini bermanfaat jangan lupa di subscribe juga sedikit lagi 10k kita giveaway makasih teman-teman